Halo, selamat datang di channel Review Komik dari Toko Buku Bina Usaha Hari ini kita akan review komik yang request, ada yang request ya di DM IG Detektif Conan Suichi Akai Selection Nah, jadi ini merupakan cerita yang diambil dari komik konannya sendiri ya, Detektif Conan Jadi, buat kalian yang kalau kita ada ikutin komik konan dari awal sampai sekarang 90-an Itu komik-komiknya sebenarnya ceritanya kan banyak ya, tapi yang kayak contohnya ada case, terus ada lanjutan cerita utamanya gitu Jadi, cerita utamanya kan si Shinichi Kudo ini mau mencari musuhnya ya, para pria berbaju hitam itu ya Berjubah hitam itu ya, dimana dia mau cari mereka untuk kembali menjadi pria dewasa lah gitu ya Sekarang kan dia masih anak kecil Nah, jadi Suichi Akai Selectionnya ini dimana dia ambil cerita-cerita bagian-bagian dari cerita itu Jadi, kalau konan kan kalau kalian masih ikutin ya Kalau aku udah gak ikutin Aku sejak yang air keluar gak lama itu aku udah gak baca lagi Nah, dimana ceritanya itu ada bagian-bagian tertentu Dimana mengisahkan tentang Suichi Akai ini Nah, jadi dia ambil-ambil bagian-bagian itu dan digabung menjadi satu buku ini Jadi, disebutlah Suichi Akai Selection Jadi, sebenarnya ini bukan pertama kali Komik spesialnya, konan Jadi, ada banyak sih Aku gak hafal ya, ada Romantic Selection Ada apa ya Banyak lah, gue gak ingat lagi Ya, pengarahnya tetap OMA Gosol Nah, ini tebal sih, tebal Harganya Rp65.000 Pulau Jawa Kita lihat dulu Suichi Akai, agen FBI yang bersama konan melawan organisasi baju hitam Bagaimana hasil lelaki yang biasanya tampil tenang dan memiliki kemampuan tinggi dalam penembakan jarak jauh ini Setelah melawan musuh-musuhnya Jangan lewatkan juga kasus yang melibatkan tokoh penting Subaru Okia dan pertarungan dengan rivalnya Toru Amuro Toru Amuro ini yang di Zero 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 Tea Time bukan? Jadi gini Nah, ini kertas Ini tebal ya Tapi dia Newspaper Tapi ini newspaper yang baru sih Jadi gak nembus Overall ini bagus Nah, buat kalian yang Suka konan Mungkin kalian bakal koleksi Tapi kalau kalian udah koleksi yang Regularnya Yang volume biasanya Yang sudah sampai 90an itu Ini gak perlu lagi sih Ini kayak cuman diambil-ambil kisahnya Terus dibuat jadi satu cerita Satu buku gitu Nah Komiknya sendiri sih Bagus Cuman ya itu Kalau aku sendiri udah drop ya Konan Sampai waktu air keluar Kalau sengal di bagian-bagian ini sih Sampai di bagian-bagian ini Aku udah gak lanjut Terus Agak bosen soalnya Udah panjang banget Jadi pengennya sih itu Konan Bisa Maksudnya Pengen tau tamannya Pengen tau Oh Dia kembali gak jadi pria dewasa Dia bakalan sama Gak sama run Terus dia Selesaikan Musuh dia Gitu aja sih sebenernya Yang pengen gue tau Endingnya Jadi ini Dari kecil ya Gue baca Gak kecil-kecil banget Dari SMA Kayaknya Gue baca Sampai sekarang Gue udah mau kepala empat Tapi belum tamat Belum tamat Jadi ya begitulah Buat kalian yang suka Konan Kalau kalian gak koleksi Yang regular Kalian boleh Ambil si Komi ini Jadi kayak Nostalgia Kembali Tapi dengan Kasus-kasus yang keren Yang sudah terpilih Oke Tapi kalau kalian Udah beli yang regular Kayaknya ini gak usah lagi sih Habisin duit aja sih Menurut aku Cuman ya kalau kalian mau beli ya Terserah Duit-duit kalian juga Ya kan Oke Jadi Seperti ini Newspaper Tebel 65.000 Ceritanya bagus Udah diseleksi Covernya UV Dove Jadi kalau UV Dove Kemarin aku nanya-nanya Maklum ya UV Dove itu yang ada Dove-nya Tapi terus ada bagian Yang berkilauan ini Reflect Reflective Gitu ya Itu namanya UV Dove Tapi ini belakangnya Dove Nah cuman untuk Cetakan baru ya Untuk kertas koran ya Aku gak tau kalian dari video ini Kelihatan gak Ini bergelombang Jadi ini ada Ada Gimana ya Gimana nunjukinya ya Hmm Coba Kelihatan gak ya Kayak gini ya Kalian ada nampak gak Bagiannya bergelombang disini Nah ini Di bagian ini ada bergelombang Agak naik sedikit Terus di bagian ini agak Cekung ke dalam Jadi kalau kalian pegang gini ya Dia kayak Nah dari Reflective ini kalian lihat ya Ada kan bagian-bagiannya Agak Agak Tinggi Terus ada bagian agak rendah gitu Jadi ini gak rata sebenarnya Hmm Dari gini mungkin agak keliatan ya Ada Ada yang naik Ada yang turun Ada yang naik Ada yang turun gitu Jadi Komi Yang Cetakan terbaru ya Untuk yang Newspaper Udah jauh lebih bagus ya Tapi untuk masalah Pressingnya ini ya Mungkin ya Atau ini masalah di cover Aku kurang tau Hmm Jadi ada Agak-agak Gelombang gitu Oke Ini bukan karena lembab ya Ini bukunya masih baru Baru dibuka ya Bukanya bekas Udah lama Atau gimana Oke Sekian untuk review Conan Yang Switchi Akai Selection Jadi sebenarnya yang Selection ini banyak ya Jadi kalian jangan kira Oh ini cerita baru Atau gimana Enggak Ini ceritanya diambil dari Komi yang ada di Comic Conan Regular Untuk dijadikan satu buku Seperti ini Oke Ini ada banyak Ada Switchi Akai Ada Romantic Ada apa gitu Banyak Oke Sekian Untuk review Detektif Conan Switchi Akai Selection Sampai disini Semoga bermanfaat Dan terima kasih Sampai jumpa